Meski banjir mulai surut, ratusan warga masih terisolasi akibat akses jalan desa terendam. Guna mengantisipasi banjir susulan, sejumlah relawan dirikan tenda pengungsian. Ini dilakukan mengingat hingga akhir Januari, potensi hujan di wilayah Jawa Tengah masih tinggi. Banjir yang merendam empat desa di dua kecamatan, yakni kecamatan Suradadi dan kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, sudah mulai surut Rabu Malam. Namun sebanyak 79 kepala keluarga masih terisolasi akibat akses jalan keluar desa terendam banjir. Warga dan relawan menjadikan posko pengungsian untuk mengantisipasi kemungkinan adanya banjir susulan. Dua perahu karet juga masih disiagakan untuk mengangkut warga yang akan keluar kampung. Tidak bisa mau keluar, mau aktivitas kerja, sekolah, belajar, belajar semua. Misalkan kalau dari sungai Cacepuan tidak meluap lagi, surut. Tapi kalau sungai Cacepuan meluap, mungkin bisa banjir, terjadi banjir lagi. Para relawan telah membagikan 2.500 bungkus nasi untuk warga korban banjir. Bantuan ini diperoleh dari sejumlah instansi pemerintah maupun ormas. Untuk desa jadi pokor itu masih sebagian untuk jalan masih tergenang karena luapan air dari sungai tersebut. Kami para relawan masih selalu siaga. Sampai sekarang masih banyak para relawan yang di TKP. Hujan yang mengguyur di sebagian wilayah Pantura membuat sungai Cacepuan meluap. Hingga Kamis Dinihari lebih dari 300 jiwa masih terisolasi di 4 desa akibat luapan sungai Cacepuan. Triono Saifullo melaporkan untuk NET.